Alhamdulillah Dan apakah ada batas minimal harga atau berat bahan perak tersebut boleh dibeli secara online karena penjual jauh? Apakah ada buku atau link kajian referensi terkait fikir jual beli perhiasan emas dan perak? Baik, berapa Allah, Fik, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara Nukro atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik daya kepada Anda, keluarga, dan seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perak dalam Islam hukumnya sama dengan emas, karena perak dan emas memiliki fungsi yang serupa, itu sebagai alat transaksi dan standar nilai. Zaman dahulu nyata sekali hal itu, yaitu masyarakat kala itu menggunakan alat transaksi berupa dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Dan secara ketentuan syariat, Islam telah menetapkan bahwa jual beli emas, jual beli perak dengan emas ataupun dengan perak atau alat transaksi yang berlaku zaman sekarang. Yaitu uang, rupiah, dolar, atau yang sejenis. Dipersyaratkan, kalau emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus tunai dan sama beratnya. Walaupun kualitasnya berbeda, kadar kemurniannya berbeda, maka 1 gram perak ditukar dengan 1 gram perak. Sehingga ketika Anda menjual perak murni dengan perak yang bercampur dengan bahan lain, maka Anda harus mengetahui berapa persenkah kadar peraknya, kemudian dikalkulasikan berapa gram kadar perak yang ada pada perhiasan tersebut, kemudian berapa nilainya dengan atau dikonversi dengan perak yang murni. Sehingga nanti Anda akan menjual 1 gram perak murni dengan bisa jadi 1,5 gram perak yang bercampur, karena ternyata 1,5 gram itu kadar peraknya adalah hanya 1 gram. Karena memang syaratnya perak dengan perak harus sama kadarnya, sama timbangannya. Maaf, sama timbangannya. Tetapi ketika Anda menjual perak dengan emas, boleh beda timbangan, beda takaran, tetapi harus dilakukan secara tunai. Tidak boleh ditunda. Jual beli perak dengan perak, emas dengan emas, atau perak dengan emas harus tunai. Namun ketika beda jenis emas dengan perak, maka boleh selisih timbangan. Tetapi syarat tunai itu tidak bisa ditawar-menawar. Itu syarat mutlak. Demikian pula halnya jual beli emas dengan mata uang yang ada di zaman sekarang. Harus tunai. Terjadi serah terima fisik ini emasnya, atau ini peraknya dan ini uangnya. Ketika Anda menerima peraknya, Anda juga harus menyerahkan pembayarannya secara tunai, tidak ada yang terhutang sedikitpun. Alasan jauh atau dekat itu bukan alasan yang baru. Sejak zaman dahulu, perbedaan jarak itu sudah terjadi. Jauh ataupun dekat, selama tidak terjadi serah terima fisik, maka tidak dibenarkan terjadi transaksi perak dengan emas, atau emas dengan perak, atau emas dengan emas, perak dengan perak. Karena tidak tunai Rasulullah s.a.w. bersabda. Emas dengan emas, itu harus tunai. Ini emasnya dan ini emasnya. Kalau tidak, maka itu riba. Ini perak saya dan ini perak Anda. Terjadi serah terima tunai di saat transaksi. Kalau tidak tunai, maka itu adalah riba. Dan para ulama kontemporer telah boleh dikatakan bersepakat. Mata uang atau alat transaksi yang sah saat ini, rupiah, dolar, dan yang sejenis, itu diberlakukan seperti perak, atau emas dinar, ataupun dirham sebagai alat transaksi, standar nilai, dan alat untuk menyimpan kekayaan. Maka ketika Anda membeli perak, Anda harus melakukannya dengan tunai ini peraknya dan ini pembayarannya. Alasan cara itu bukan alasan yang dapat memberikan Anda keringanan untuk membeli perak secara non-tunai. Terlebih, alat transportasi saat ini lebih mudah dibanding di zaman Nabi. Kemudian, alat untuk melakukan pembayaran begitu mudah. Transfer, mobile banking, internet banking, cek, dan yang sejenis. Itu semuanya bisa memenuhi kriteria tunai. Sehingga dengan mudah Anda pergi ke tempat penjual, kemudian Anda melakukan pembayaran secara tunai melalui mobile banking atau internet banking, atau menggunakan cek. Atau sebaliknya, penjual datang ke tempat Anda, mengirimkan melalui kurirnya atau perwakilannya kepada Anda, kemudian setelah barang jadi, Anda perlu melakukan transaksi. Ketika barangnya sudah sampai, perlu Anda melakukan transaksi, baikpun, ini barang kurir Anda sudah datang, karyawan Anda sudah datang, barangnya sekian, saya mau beli dengan harga sekian. Sekian. Kemudian, masalah kos yang muncul karena adanya jarak, adanya pengiriman barang, masalah kos ini bisa ditanggung oleh penjual, bisa ditanggung oleh pembeli, dan itu sederhana. Nah, yaitu sederhana sekali. Intinya, tidak ada keringanan untuk melakukan transaksi secara non-tunai. Walaupun jarak sangat jauh, maka itu bukan uzur. Karena Anda memiliki opsi untuk membeli dari pedagang yang dekat, atau Anda bisa pergi ke penjual untuk membelinya secara tunai, transportasi zaman sekarang begitu mudah. Allah Ta'ala alam.